Nomor tiga, perhatikan data dalam tabel berikut, urutan tegangan dari kawat yang terkecil. Berarti tegangan, tegangan itu ini, tegangan ya, T terkecil. Nah, tegangan itu kan, rumusnya itu adalah T sama dengan F per A. Nah, F itu bisa diganti M kali G, karena dia diameter berarti pakai rumus luas lingkaran PR kuadrat atau PD kuadrat per 4. Nah, ini kita bandingkan aja ya, nanti kita urutkan, berarti T1 banding T2 banding T3. Berarti M kali G, M1 kali G per P, D1 kuadrat per 4, banding M2 kali G per P, D2 kuadrat per 4, banding M3 kali G per P, D3 kuadrat per 4. Jadi, nggak usah kita ubah nih satuannya, karena kan dia ditanyainya urutan terkecil aja kan, bukan nilai. Jadi, kita buat dalam perbandingan, oke. Nah, ini bisa kita coret ya, G, 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 habis. Nah, terus P sama 4 juga habis nih. Oke, jadi tinggal M1 kita nanti adalah 15, 15 mili, itu nggak usah dibuat ya, karena kan perbandingan, kan satuannya udah sama, nanti bisa dicoret juga kan. 15, kemudian D1, eh, sorry, bukan ini, bukan D ya. M1-nya 6 per, D1-nya 15 dikuadratin, berarti 15 kali 15, banding M2 kita adalah 5 per 18 kali 18, banding M3 kita adalah 7 per 22, 22 kali 22, ya. Nah, ini jadinya, berarti harus kita kaliin aja lah, ini berarti, atau kita cari aja lah pembaginya ya. Nah, ini kan 6 per, 15 kali 15 kan 225 kan, nah 15 kali 15 itu 6 per 225, banding 18 kali 18 itu kan 324, 5 per 324, banding kalau 22 kali 22 itu adalah 407 per 484. Ini kita bagi aja deh, ini kita bagi aja deh, 6 bagi 225 itu sekitar 0,027, nah kemudian 5 dibagi 324 itu adalah sekitar 0,0154, banding 7 bagi 484 itu adalah sekitar 0,0144. Nah, kan dia yang ditanya itu adalah urutan yang terkecil, berarti urutannya adalah dari toh 3, ya, toh 3, kemudian baru toh, ini toh 3 kan, ini 1, kemudian ini 2, ini 3. Berarti pertama toh 3, kemudian toh 2, kemudian baru toh 1, berarti jawabannya 3, 2, 1 ya, 3, 2, 1, E.